Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Yahya Rikmi Channel pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi cara packing agulonema agulonema rumpun ya teman-teman ya disini ada soft green terus ada lipstick white emerald dragon cakep banget rumpun-rumpun ini 2 pot kita akan kirim hari ini dan ya sambil saya juga terus mempelajari cara packing yang baik agulonema agulonema rumpun ya kita akan coba packing lagi nih kalau versi saya persiapan yang harus kita siapkan tentunya ada tisu buat nanti menutup bagian media terus ada lakbannya juga lakban dan apa sih namanya yang buat nempelnya terus ada dus nah ini buat nanti bagian pengganti kalau yang satuan bisa pakai paralon ya kalau yang rumpun ini susah karena besar jadi kita sesuaikan dan yang bisa disesuaikan ini hanya dus ya lalu koran ini buat membungkusnya nanti dan jangan lupa pakai kreseknya juga karena ini salah satu hal yang penting juga oke sebelum ke apa sih merangkai dusnya kita akan bungkus dulu ya kita akan dulu bungkus si tanamannya aglonya sebelum dibungkus kita tutup dulu nih bagian ini ya teman-teman bisa di per dekat sini pakai tisu seperti ini agar nanti si medianya tidak berceceran atau berantakan ya pas di perjalanan karena pasti di perjalanan itu nanti ya dibulak-balik lah gimana gitu ya jadi harus benar-benar safety seaman mungkin oke kalau sudah terbungkus seperti ini pakai tisu lalu kita bungkus lagi pakai plastik resek seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini kalau sudah dipastikan aman kita ikat sebenarnya mudah ya packing rumput juga mudah tidak 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 jauh beda sama yang tunggal yang satuan cuma kalau yang rumput ya memang harus lebih lebih diperhatikan secara pasirnya karena lebih susahnya itu karena rumput ini oke oke ini sudah kita bungkus pakai kresek seperti ini ya yang sudah aman nanti pas dibuka juga tidak lengket ke pot dua dua-duanya sudah kita bungkus seperti ini tahap selanjutnya saya mau buat kotaknya buat pelindungnya nanti ya bagian atasnya ini harus benar-benar kuat si pelindungnya kita sesuaikan ya teman-teman jangan terlalu kecil karena ini rumpun jadi kalau terlalu kecil nanti malah terhimpit si daun oke kita perkirakan ukuran tingginya dulu oke ini segini udah oke nah ini tingginya nanti segini ya teman-teman ya lalu kita sesuaikan duga bulatannya atau kotaknya nanti sebesar apa ini segini nih segini cukup sebenarnya ini diperkirakan saja tidak tidak harus benar-benar sama banget oke oke jadi deh nah ini jadi kotak pertama nah ini kita double ya nanti ya kita double jadi biar kuat malahan kalau mau teman-teman mau kirim ke luar pulau saya sarankan 3 lapis ya saya sarankan 3 lapis agar lebih kuat lagi nah sekarang nah sekarang double lagi nah coba disesuaikan oke teman-teman ini sudah jadi ya kotaknya ini semuanya ini semuanya double dan saya pastikan kuat ini kebetulan kirimnya ke Jakarta jadi ya aman karena cuma beberapa hari nah tahap selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah menyusun daun dan nanti dibungkus dengan koran oke ada sebagian teman-teman saya yang bungkus daun ini pakai apa pakai tisu dulu yang banyak gitu kan terus dibungkus lagi sama koran nah itu mungkin beda panangan ya dengan saya kalau menurut saya terlalu safety banget seperti itu malah membuat tanaman kita terlalu pengap ya jadi malah lebih stress nanti itu pengalaman saya sih jadi saya pernah beli dari teman-teman saya ya gitu packingnya semuanya dibungkus dulu pakai tisu belapa lembar gitu ya tisunya lalu dibungkus lagi sama koran kalau mau bungkusnya ya tipis-tipis aja lah gitu ya misalkan gini nih saya kasih contoh satu jangan sampai banyak lalu semuanya jadi nggak kelihatan sampai nggak kelihatan daun dan itu ya kasihan juga sih daunnya ada yang dulu pernah saya beli itu malah lonyot dan sebelum dikirim itu ada teman-teman yang daunnya atau semua yang sudah dibungkus itu disiram sama air nah itu kebanyakan kalau malah lebih stress ya menurut saya karena ada yang malah lonyot gitu karena terlalu mengandung air yang tinggi gitu ya di perjalanan malah lembabnya terlalu over gitu ya oke kita bungkus dulu nih oke teman-teman ini sudah kita bungkus dua-duanya jadi saran saya kalau bungkus daunnya itu jangan terlalu apa banyak lakban yang nempel nih kasihan juga ya kasihan juga nanti pas bukanya pembeli kita kasihan pas bukanya kadang ada yang semuanya dilakban sampai ini ya itu susah malah nanti berbahaya saat membuka lakbannya itu malah berbahaya ke daun gitu ya oke kita langsung saja bungkus ini yang kedua ini yang lipstick oke ini ya kalau rumpun-rumpun ini sebenarnya enggak terlalu sulit mudah lah ya packingnya kita pakai penutup lalu kita bungkus lagi kalau tahap seperti ini sama sih kayak packing yang tunggal tunggal ya kayak packing yang tunggal nah kalau di packing seperti ini kan nanti si pembeli kalau datang ya tinggal pajang gitu karena sebagian orang kalau yang rumpun-rumpun itu kirimnya tanpa media karena pertama mungkin sulit packing yang kedua karena udah rumpun jadi tahan gitu ya kata dia kalau saya sih lebih suka di packing seperti ini aja karena ya pengalaman sendiri saya suka beli juga karena kita juga beli ya kita sukanya di packing seperti ini kalau beli agul namanya rumpun jadi pas datang ke rumah itu tinggal kita pajang gak perlu tanam dan tambah media lagi oke nanti sama yang ini juga ya seperti itu kita packing oke teman-teman ini sudah selesai kita packing dua-duanya nah seperti ini ya jadinya oke ini sudah aman tinggal kita kirim dan ini juga saya mau packing ada new green big mama terus ada rinjani kita akan packing juga sama untuk video kali ini cukup sekian dulu terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang selalu dukung channel kami yang belum subscribe bantu subscribe-nya agar channel ini terus berkembang saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya selamat menikmati